Pemirsa anggota DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, kembali menggelar kegiatan reses di RT 28, Kelurahan Pahlima, Kecamatan Kota Paru, Kota Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Kota Paru, sekaligus meriakan hut kemerdekaan RI ke 77 tahun. Minggu 21 Agustus 2022 pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Muhammad Yasir, menggelar kegiatan reses di RT 28, Kelurahan Pahlima, Kecamatan Kota Paru, Kota Jambi, sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke 77 tahun. Dalam kegiatan reses tersebut, dirinya juga membagikan roti untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Hal ini bertujuan sebagai upaya mengurangi angka stunting di Kota Jambi saat ini. Minggu 21 Agustus 2022 pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Kota Paru, kegiatan reses tersebut, 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 kegiatan reses tersebut. Ini Pak Sotona Dendera memberikan makanan tambahan untuk anak-anak balita maupun untuk ibu hamil. Sementara itu, Ketua Forum RT, Kelurahan Pahlima, Kota Baru, Karimun, sangat mengapresiasi kinerja Muhammad Yasir sebagai anggota Dewan di Dapil 1 tersebut. Kami berlaku kebohong-kebohong dari Kelurahan Pahlima, kami berjumlah 38 RT, satu eksis. Dengan adanya bersama dari Bapak Tudewan, ajakan-ajakan ini, kami bagus dengan kerjasamanya, khususnya ada kegiatan dari kader-kader PKK, stunting, ini sangat hubungan, khususnya pada saat ini sangat-sangat digalakkan, karena tingkat kematian, kehamilan, sangat tinggi. Sandi Cek TV melaporkan